Wapres Ma'ruf Amin menyatakan bersedia menjadi juru damai bagi PBNU dan PKB yang kini hubungannya sedang memanas. Kesediaan Ma'ruf Amin mendamaikan PBNU dan PKB disampaikan di sela-sela kunjungannya di Bantul pada Rabu siang. Ma'ruf Amin menyatakan kesediaannya dengan tulus karena mendamaikan adalah perintah agama. Terlebih, Ma'ruf Amin menyebut dirinya terlibat dalam pendirian PKB dan menjadi ketua Dewan Syuro yang pertama sebelum Gus Dur. Ma'ruf Amin menegaskan dirinya tidak bersedia jika hanya dimanfaatkan oleh satu pihak untuk menjadi peluru. Ia mengatakan hanya bersedia menjadi juru damai. Yang pertama ya, kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengisilahkan, mendamaikan dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia, bersedia tentu. Karena untuk mendamaikan itu kan perintah, perintah agama. Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendiriannya, bahkan ketua Dewan Syuro pertama saya sebelum Gus Dur. Tentu saya punya, tapi kalau hanya untuk nyari peluru, untuk menghantem yang satu, hanya minta dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantem yang lain, saya tidak bersedia. Itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya. Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai, mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu. Diketahui hubungan PKB dan PBNU akhir-akhir ini semakin kurang harmonis. Hubungan PKB dan PBNU sebenarnya sudah memana sejak pemilihan presiden 2024. Pada saat itu, PBNU tidak ingin disangkut-pautkan dengan PKB yang memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Caimin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah itu, keduanya kembali memana setelah rapat paripurna DPR pada 9 Juli yang menyetujui pembentukan pansus haji. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf merasa keputusan itu diambil karena ada masalah antara dirinya dengan Caimin. Klaim yang diutarakan Yahya bahwa pansus haji dibentuk untuk menyerang dirinya kemudian dibanta oleh Caimin. Terima kasih telah menonton!